Terima kasih telah menonton Puncak gunung biru tertutup kabut Pertubunan coklat menghampar Semak belukar tumbuh menutup pertumbuhan pohon pohon coklat Saya melihat buah-buah coklat terserang hama Nama desa ini Weralulu Yang berada di wilayah kecamatan Poso Pesisir Selatan Saya bertemu dengan Ibu Hajrah Yang menceritakan bagaimana beratnya perjuangan hidup Ketika pertama kali tiba di desa ini Itu terjadi belasan tahun yang lalu Ketika wilayah ini masih tertutup hutan rimba dan semak belukar Saya menjabat tangannya Dan saya merasakan betapa tangannya yang sekeras tadi Masih, tapi dipilih-pilih Oh, boleh coba ini? Pilih Susah Susah Tidak bahas parah nih Susah Susah Ini babalanya setengah mati Biasa kena tangan Kenapa? Kalau itu? Kalau yang macam ini Ini tuh cepat di belak Kalau tidak kalter Ibu Hajrah dan suaminya menceritakan Betapa berat membuka kebun di sini Mencangkul, mengolah tanah, menanam bibit coklat dan tanaman pangan yang lainnya Sebagai perempuan, saya merasakan betapa berat perjuangannya Konflik yang terjadi di Poso berdampak buruk bagi Ibu Hajrah, keluarga, dan masyarakat di sini Mereka meninggalkan kebun berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun Anak-anak tidak sekolah karena hidup di pengungsian Kami di sini mengharapkan perdamaian Supaya para petani kembali menanam dan merawat kebunnya seperti sedia kalam Anak-anak belajar di sekolah dengan perasaan yang aman Guru-guru mengajar dengan perasaan senang Dan pon-pon coklat, lada, cengkeh, kelapa, sayur mayur, dan buah-buahan dapat berbuat tanpa ketakutan Bapak Presiden dan Bapak Panglima TNI Segenap jajaran pemerintah Republik Indonesia Serta seluruh saudaraku warga Poso yang saya hormati Saya mengirimkan harapan ini kepada Bapak dan Ibu sekalian Semoga berkenan Tabea Terima kasih Sampai jumpa